Nilai Tukar Rupiah Bahkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Ban Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Perkembangan nilai Tukar 30 Oktober hingga 3 November 2023. Pada akhir hari Kamis, 2 November 2023. Satu rupiah ditutup pada level bid 15.850 rupiah per dolar AS. Dua, Yield SBN, surat berharga negara, 10 tahun turun ke 7,05 persen. Tiga, DXY melemah ke level 106,12. Empat, Yield West T, US Treasury, note 10 tahun turun ke level 4,659 persen. DXY atau indeks dolar adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama lainnya, Euro, JPE, GBP, CID, SEC, CHF. UST atau US Treasury note merupakan surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah S dengan tenor 1 sampai 10 tahun. Pada pagi hari Jumat, 3 November 2023. Satu rupiah dibuka pada level bid 15.825 rupiah per dolar AS. Dua, Yield SBN, 10 tahun turun ke 6,94 persen. Aliran modal asing, Minggu pertama November 2023. Satu, premi CDS Indonesia lima tahun per 2 November 2023 sebesar 86,10 BPS, turun dibandingkan per 27 Oktober 2023 sebesar 100,32 BPS. Dua, berdasarkan data transaksi 30 Oktober-2 November 2023, non-residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto 2,83 triliun rupiah terdiri dari beli neto 4,07 triliun rupiah di pasar SBN, jual neto 2,84 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto 1,61 triliun rupiah di SRBI. Tiga, selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen sampai dengan 2 November 2023, non-residen beli neto 53,43 triliun rupiah di pasar SBN, jual neto 15,02 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto 14,59 triliun rupiah di SRBI. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, kata Direktur Departemen Komunikasi BI, Nita Amwel Gini, dalam keterangan resmi yang dikutip media asuransi, Senin, 6 November 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!